Bab 1232 Sistem Perencana Utama Kata-kata mayat kering itu mengingatkan suke pada pemimpin sekte muda dari sekte sage benua surga yang disebutkan oleh Butfes. Apa yang disebut makhluk ilahi Janin Tao, yang dikenal sebagai putra ilahi, telah mencoba menikahi Jiang Hongyan. Tapi sekarang, suke ingin mewarisi mighty body of Hades sehingga suatu hari dia bisa pergi ke benua surga dan mengalahkan putra ilahi menjadi orang bodoh. Makhluk ilahi Janin Tao, ha? Ha? Apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa konstitusi bawaan sampah seperti itu dibandingkan dengan tubuh Hades yang perkasa? Petik 2. Mendengar itu, mayat kering itu tertawa, dalam pertempuran dewa, setidaknya 10 orang dengan makhluk ilahi Janin Tao dibunuh oleh Hades dengan satu pukulan. Kecuali itu adalah tubuh ilahi yang murni, konstitusi dengan sufiks dewa tubuh semua lelucon? Itu hanya lelucon? Suke tertegun. Dia mengira mighty body of Hades adalah transformasi yang diperoleh, yang jauh lebih kuat daripada yang bawaan. Lagi pula, yang bawaan lahir dengan mighty body of Hades. Dia tidak menyangka kata-kata mayat kering itu begitu mengejutkan. Tubuh perkasa Hades sangat kuat? Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa meskipun bawaan lahir dengan mighty body of Hades, apa yang mereka andalkan untuk menyelesaikan mighty body of Hades? Naga asli emas, kailin dengan api sejati yang tak dapat dipadamkan, pohon kuno ilahi, dan benda ilahi lainnya dari lima elemen. Akan aneh jika kombinasi dari hal-hal ini tidak kuat. Ha! Ha! Bagus! Suke dari fraksi surga yang meledak pasti akan mewarisi tubuh Hades yang perkasa. Senyum gila muncul di wajah Suke. Matanya penuh tekad. Kemudian dia melangkah maju dengan tiba-tiba. Dong! 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 Dalam sekejap, dia menginjak tangga tiga kali berturut-turut. Setiap langkah keras dan kuat, tangga retak dan retak. Itu bukan disebabkan oleh kekuatan Suke, tapi tangga itu sendiri retak. Sepertinya mereka akan hancur selama seseorang berjalan di atasnya. Namun, konsekuensi dari tiga langkah Suke sangat tragis. Tubuhnya sangat kering sehingga tidak terlihat seperti manusia. Dia tampak seperti sekantong tulang yang tidak berbeda dengan mayat kering. Haha, bagus sekali, anak muda. Tapi lebih baik kamu santai saja. Kuharap kamu bisa berhasil sekarang dan mengambil tubuh tiransialan itu. Kamu telah menjadi seperti aku sekarang? Mayat kering itu tertawa. Bahkan jika aku menjadi mumi, aku akan tetap menjadi mumi yang lebih tampan darimu. Suke meraung saat dia melangkah maju. Dong! 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 Setelah tiga langkah lagi, tekat Suke meledak seperti setan gila. Kulit di tubuhnya sudah mulai menghilang, berubah menjadi abu yang jatuh ke tanah. Potongan tulang putih terbuka. Namun, kali ini, Suke tidak berhenti. Dia terus ke atas. Keenam peralatan dan fungsi pemulihan otomatis sistem hanya bisa memperlambat kecepatan reinkarnasi fisiknya. Pada saat yang sama, mayat kering itu juga menatap sosok Suke, dan dia merasa ngeri. Dia mengingat rasa sakit yang hebat yang dia alami ketika dia kehilangan energi vital dan darahnya. Bahkan sekarang, dia masih merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas jeritan menyayat hati orang lain ketika mereka melewati siklus reinkarnasi ini. Setiap orang yang mengambil jalan ini harus berhenti dan beristirahat setelah setiap langkah untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa di tubuh mereka. Tapi sekarang, pemuda di tahap menengah dari tahap surgawi manusia ini memiliki kemauan dan daya tahan yang begitu mengerikan. Tubuhnya sangat kurus sehingga hanya kerangka putih yang tersisa. Itu sangat tipis, tetapi sepertinya dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia gila-gilaan menaiki tangga. Orang seperti ini yang begitu kejam pada dirinya sendiri selalu merupakan eksistensi yang paling mengerikan. Kamu berhak mendapatkan warisan Mighty Body of Hades. Mayat kering itu bergumam. Kemudian, dia terus menatap sosok Suke. Saat ini, Suke telah berjalan hampir 2 per 3 dari tangga. Tidak ada daging di tubuhnya, hanya kerangka putih. Apa? Tiba-tiba, mayat kering itu sedikit terpana. Dia menatap posisi kerangka dantian dari Suke. Apa itu teratai hijau kecil itu? Apakah pria ini menanam teratai hijau di dantiannya? Dia bingung. Dia tidak tahu apa itu Green Lotus. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menanam tanaman di dantiannya. Mungkin dia imut kecil yang suka memelihara tanaman. Mayat kering itu bergumam lagi. Pada saat yang sama, Suke merasa tubuhnya hampir berlubang. Hilangnya dagingnya tidak bersifat sementara. Itu adalah reinkarnasi yang lengkap. Penyiksaan dan rasa sakit yang dia alami mengingatkannya pada pangeran ketiga Neza yang legendaris yang memotong dagingnya untuk kembali ke ibunya. Sekarang, dia akan menghadapi, memotong tulangnya untuk kembali ke ayahnya. Ketika semua pengalaman ini berakhir, dia mungkin juga akan menjadi tumpukan abu. Retakan. Dengan suara garing, Suke menemukan bahwa tulangnya mulai retak. Namun, dia tidak berhenti. Dia masih naik. Saat dia menaiki tangga, semakin banyak retakan muncul di tulangnya. Anak muda, kenapa kamu tidak berhenti dulu? Menurut situasimu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa mencapai akhir. Saat ini, mayat kering itu berteriak. Dia tidak tahan lagi. Bang! Suke mengabaikannya dan terus berjalan. Hanya suara langkah kakinya yang berat menanggapi mayat yang mengering itu. Hei, jangan memaksakan diri. Jika tulangmu berubah menjadi abu, jiwa ilahimu tidak akan memiliki tempat tinggal dan kamu akan segera mati. Jika kamu berhenti, kamu dapat hidup lama dengan kerangka ini, mengingatkan dia. Dia tidak tahan melihat Suke mati seperti ini. Aku lebih baik mati daripada tinggal di tempat ini. Suke menjawab, menggertakkan giginya. Suaranya sangat serak. Tinggal lima langkah lagi. Selama dia menginjak mereka, mungkin semuanya akan berakhir. Namun, tubuhnya penuh retakan sekarang. Tulangnya akan berubah menjadi abu kapan saja. Mungkin dia benar-benar tidak bisa bertahan sampai akhir. Jika aku menginginkannya, aku tidak bisa hidup tanpanya. Di antara tiga ribu jalan hebat, aku hanya mengikuti kata hatiku. Ini adalah taoku. Jika aku menginginkan mighty body of Hades, tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kamu pun tidak, Hades. Suke meraung dengan suara nyaring. Momentumnya benar-benar pecah. Pada saat ini, konotasi tao suke ditambahkan ke tubuhnya. Cahaya kemasan cemerlang mekar di antara alisnya. Klon emas kecilnya membakar dirinya sendiri dan melepaskan ki spiritual yang mengerikan yang luar biasa, yang tiba-tiba menutupi tulang suke. Bang Dalam sekejap, tulang seputih salju suke berubah dari emas menjadi hitam. Tulang hitamnya benar-benar diserang oleh ki spiritual yang mengerikan. Bang, 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 bang. Bang. Dalam sekejap, suke mengambil lima langkah berturut-turut. Gerakannya halus dan mulus. Kemudian, dia langsung mencapai puncak dengan kecepatan luar biasa. Dentang. Namun, saat dia mencapai puncak, terdengar suara teredam. Tubuh kerangkanya, yang dikelilingi oleh niat membunuh, tidak bisa lagi menahan kekuatan reinkarnasi. Itu meledak di puncak tangga dan berubah menjadi tumpukan abu. Di atas tumpukan abu, klon emas kecil seukuran telapak tangan dengan cahaya keemasan redup-duduk bersila. Ada juga teratai hijau kecil yang tampak biasa terikat padanya. Di jalan batu di bawah, mayat kering melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong dan bergumam. Apakah aku gagal? Aduh! Dia mendesah sedih! Bang! Tiba-tiba, ledakan memekakan telinga bergema di seluruh ruang. Mayat kering itu terkejut dan melihat ke atas tangga lagi. Pada saat ini, seluruh tangga benar-benar rusak dan hilang di udara. Kemudian, bagian atas tangga bersinar dengan kecemerlangan yang menyala-nyala, yang langsung menuju ke langit. Kemudian, lima ruangan batu yang tersembunyi di balik awan mulai menyala dengan lima warna berbeda, yaitu emas, merah, hijau, biru, dan coklat. Lima jenis cahaya yang mewakili lima elemen melesat ke langit, yang dipenuhi dengan aura lima elemen yang pekat dan mengerikan. Lalu, mereka berkumpul di puncak tangga. Kombinasi lima elemen, tubuh perkasa terbentuk secara alami, mayat kering itu bergumam dengan bingung. Kemudian, dia menjadi bersemangat dan berkata dengan heran, orang ini benar-benar berhasil. Langkah-langkahnya benar-benar diselimuti kecemerlangan. Ketika kecemerlangan bersinar terang, penampilan sebenarnya dari anak tangga itu terungkap. Itu adalah altar bundar yang besar, jernih dan hijau zamrut. Abu Suke berada di tengah altar. Klon emas kecil dan teratai hijau berakar di abu, diselimuti kecemerlangan. Surga, esensi kekuatan inti surgawi, mayat kering itu tercengang dan tidak percaya. Secara umum, semua kekuatan inti surgawi yang beredar di alam surgawi zenyuan hanya dapat diringkas menjadi esensi kekuatan inti surgawi seukuran semangka. Tapi sekarang, altar besar di udara benar-benar dipadatkan oleh esensi kekuatan inti surgawi. Betapa borosnya itu? Di seluruh dunia, hanya dewa legendaris yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Altar bundar membuat suara yang memekakkan telinga. Berkas cahaya dari lima ruangan batu di sekitarnya naik ke langit dan membentuk suatu bentuk di udara. Di tengah cahaya keemasan, naga emas yang hidup melingkar dan meraung. Itu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga dan langsung menyerbu ke altar. Dalam pancaran api, kilin api tampak menunggangi awan dan kabut. Itu terbang ke depan, membawa serta api yang sangat besar saat itu juga mengalir ke altar. Dalam cahaya hijau, pohon kuno yang menjulang tinggi bercokol. Kekuatan inti surgawi elemen kayu yang luar biasa melepaskan vitalitas yang kuat dan bergegas ke altar. Pada saat yang sama, sedikit cahaya hijau berhamburan seperti bintang. Mayat yang kering merasa bahwa tubuhnya tidak lagi kering, dan bahkan jejak vitalitas mulai bertunas di tubuhnya. Apa? Kekuatan inti surgawi elemen kayu yang sangat kuat. Mayat kering itu tertegun dan berseru. Kemudian, dua berkas cahaya yang mewakili kekuatan inti surgawi elemen air dan kekuatan inti surgawi elemen tanah juga jatuh di atas altar. Pada saat ini, seluruh altar diselimuti oleh kecemerlangan lima elemen. Altar, yang terbuat dari esensi kekuatan inti surgawi, juga perlahan meleleh. Rune kuno yang diukir di atasnya seperti sungai panjang yang mengalir perlahan, mengarahkan kecemerlangan menuju tumpukan abu. Segera, kecemerlangan lima elemen dan esensi kekuatan inti surgawi bergabung dan secara bertahap menjadi padat. Sedikit demi sedikit, kerangka baru dibangun di atas tumpukan abu. Lima elemen digabungkan, tubuh perkasa dibentuk oleh alam, dan tubuhnya dibentuk kembali. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Orang ini, benar-benar luar biasa. Mulai sekarang, dia tidak akan terkalahkan, sangat iri. Ledakan Tetapi tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba meletus dari altar, dan seluruh altar bergetar hebat. Hmm, ada apa? Mayat yang sudah kering itu tertegun. Teratai hijau ditumpukan abu menyerap kekuatan inti surgawi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia tumbuh sedikit, dan kelima daun teratai hijau juga menjadi sedikit lebih besar. Kemudian, gumpalan Chao Tiki keluar darinya dan bercampur dengan Five Elements Radiance, terus merekonstruksi kerangka suke. F asteris CK, Chao Tiki, apa asal usul teratai hijau itu? Mayat yang layu itu berseru kaget saat melihat pemandangan ini. Tubuh tiran Hades sudah mengerikan dan tak terkalahkan. Selain itu, warisan tubuh tiran secara pribadi diubah dan diperkuat oleh Hades. Terlepas dari apakah itu naga emas atau fire kailin, Hades telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua item Divine 5 Elements. Tapi sekarang, anak itu bahkan menambahkan energi kekacauan. Bukankah tubuh tuan tertinggi akan naik ke langit? Ini benar-benar menakutkan. Di masa depan, imut kecil yang suka memelihara tanaman ini mungkin akan menjadi Raja Hades yang baru. Tidak, jika kali ini aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku juga ingin belajar darinya dan menjadi seorang imut kecil yang suka memelihara tanaman. Mayat yang layu itu sangat iri. Karena ketika pancaran lima elemen berkumpul, beberapa sisa cahaya dari pohon purba melahirkan jejak vitalitas di tubuhnya, yang memberinya harapan untuk sembuh. Pada saat ini, saat dia menjalankan ki dan berkultivasi, tubuhnya secara bertahap pulih. Namun sebagai perbandingan, kecepatan pemulihan suke jauh lebih cepat darinya. Pancaran lima elemen dan esensi kekuatan inti surgawi diintegrasikan. Sekarang, dengan caotiki yang dipancarkan oleh Green Lotus of Chaos, tubuh suke mengembun dengan cepat. Kerangkanya terbentuk dan mengungkapkan semacam kecemerlangan warna-warni, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu terhubung dengan kekuatan asal surgawi lima elemen yang besar dan murni, dan ada juga aura hijau samar di lima. Elemen kekuatan asal surgawi. Kemudian, pembuluh darah, meridian, kulit, dan daging mulai tumbuh di luar kerangka. Pada saat yang sama, organ dalam juga muncul dari ketiadaan. Green Lotus of Chaos juga perlahan bangkit dan mengakar di dantian suke. Klon emas kecil juga kembali ke tempat di antara kedua alisnya. Pada akhirnya, suke yang baru terlahir kembali dari kecemerlangan yang menyala-nyala. Namun nyatanya, dia tidak mati dari awal hingga akhir. Bahkan ketika dia menginjak puncak tangga dan tubuhnya berubah menjadi abu, dia menemukan bahwa kesadarannya masih terjaga. Kemudian dia menyaksikan adegan tubuhnya direkonstruksi. Tapi sekarang, setelah reinkarnasi, tubuhnya jelas menjadi semakin kuat. Ada kekuatan yang kuat dan keras mengalir di tubuhnya, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Itu tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Apakah ini tubuh Hades yang perkasa? Suke mengepalkan tinjunya dan membiarkan pancaran lima elemen di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Dia mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Tubuhnya telah sepenuhnya direkonstruksi, dan pancaran lima elemen terus meredam tubuhnya. Meskipun dia telah menjadi tubuh perkasa, itu hanyalah bentuk embryo dari tubuh perkasa, yang setara dengan bayi. Seberapa jauh dia bisa pergi di masa depan tergantung pada dirinya sendiri. Namun, di bawah infus dan temper dari five elements radians, Suke juga menemukan bahwa tubuhnya menguat dengan cepat. Apa? Tanpa sadar aku telah menerobos? Pada saat ini, Suke sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa tahap kultifasinya telah mencapai puncak tahap surgawi manusia. Dia hanya setengah langkah dari menerobos ke tahap surgawi bumi. Menarik, sepertinya ini kesempatan bagus. Suke tersenyum puas. Dia terus berdiri di tempat dan membiarkan kekuatan inti surgawi lima elemen meredam tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap langit. Kemudian dia berbisik dengan dingin, benua surga, tunggu dan lihat saja. Ledakan. Satu jam kemudian, semua pancaran dari lima elemen telah habis, dan altar yang sangat besar itu tidak ada lagi. Itu benar-benar menghilang tanpa jejak, berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar dari langit. Tubuh Suke ditangguhkan di udara. Matanya yang dalam menyapu, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Di lima kamar batu itu, hanya tersisa lima masa abu. Entah itu naga emas atau fire kailin, semuanya menghilang. Semuanya telah menjadi makanan baginya untuk menciptakan tubuh perkasa. Anak muda, selamat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bawah. Suke melihat ke bawah dan sedikit terkejut. Mayat yang layu telah dihidupkan kembali dan diubah menjadi seorang konghucu parubaya dengan jubah putih. Dia berdiri di bawah dan menatapnya sambil tersenyum. Senior, aku khawatir kamu berutang budi padaku karena bisa hidup kembalikan. Suke segera berkata sambil tersenyum. Dia tidak merasa sedikit pun tidak pada tempatnya memanggil pihak lain, senior. Karena sekarang dia memeriksa kembali konfusius setengah bayah dengan jubah putih, dia menemukan bahwa pihak lain adalah seorang kultifator yang hebat di Golden. Tahap surgawi. Selain itu, fisiknya jauh lebih kuat daripada seorang kultifator biasa di Golden Celestial Stage. Sangat mungkin bahwa dia memiliki fisik penekan penjara Raja Neraka kelas 1. Ha, ha, anak muda, sekarang kamu memiliki kesempatan seperti itu? Apakah kamu masih peduli dengan bantuan dariku? TSK, 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 lihat kekuatan tubuhmu. Kamu tidak hanya mewarisi mighty body of Hades, tetapi Anda juga telah langsung memasuki ranah tubuh perkasa kelas 1, bukan? Konfusius setengah bayah memandang Suke dan berkata sambil tersenyum. Nada suaranya penuh kecemburuan, tetapi terbatas pada kecemburuan, dan tidak ada kecemburuan. Lagi pula, tubuh perkasa tidak bisa dipaksakan. Dia telah melihat proses Suke mewarisi tubuh perkasa dengan matanya sendiri, dan dia hanya bisa merasakan kekaguman. Setidaknya dia tahu bahwa dia tidak bisa sekejam Suke. Mendengar ini, Suke tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, memang benar aku memiliki tubuh perkasa kelas 1, tetapi mulai sekarang, tubuh perkasa Hades seharusnya tidak ada. Tubuh perkasa ku harus disebut tubuh perkasa Raja yang Tangguh. Tubuh perkasa dari Raja yang Tangguh? Ketika Konfusius Parubaya mendengar itu, dia tertegun sejenak. Rupanya, dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi kemudian dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku khawatir kamu telah mewarisi lebih dari sekedar Mighty Body of Hades. Mighty Body telah diperkuat, dan sekarang kamu telah menambahkan caotiki ke dalamnya. Begitulah tubuh pasti lebih kuat dari Mighty Body of Hades. Anda memiliki hak untuk mengganti namanya? Suke tersenyum dan sangat puas dengan tubuhnya saat ini. Dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, di bawah tekanan lima elemen, tubuhnya telah mencapai tahap tubuh perkasa kelas dua. Di masa depan, jika dia melangkah ke tahap tubuh perkasa tingkat pertama, tubuhnya akan menjadi seorang bijak. Di masa depan, dia mungkin tidak jauh dari menjadi dewa. Kekuatan tubuh perkasa ini paling jelas tercermin dalam jarak antara dia dan konfusius paru baya berjubah putih. Fisik penekan penjara raja neraka konfusianisme setengah baya telah dibudidayakan ke dunia tingkat pertama. Tetapi Suke dapat merasakan bahwa tubuh perkasa tingkat kedua miliknya sudah lebih kuat daripada fisik penekan penjara raja neraka tingkat pertama dari pihak lain. Inilah celahnya. Anak muda, siapa namamu? Orang sepertimu pasti eksistensi yang mempesona di dunia luar, kan? Pada saat ini, konfusius paru baya berjubah putih bertanya dengan senyum tipis. Aku Suke dari fraksi surga yang meledak, dikenal sebagai pria paling tampan dalam sejarah. Suke menangkupkan tangannya dan tersenyum, bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Dia merasa perlu berteman dengan Konghucu paru baya berjubah putih ini. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia berada di tahap menengah dari tahap surgawi emas dan fisik penekan penjara raja neraka tingkat pertama. Di benua bumi, dia sudah sebanding dengan penguasa enam alam surgawi utama. Suke dari fraksi surga yang meledak, pria paling tampan dalam sejarah? Ha, ha, menarik! Ketika konfusius paru baya berjubah putih mendengar itu, dia tiba-tiba tertawa dan menatap Suke dengan penghargaan. Dia menjawab sambil tersenyum, kamu menanyakan namaku, apakah kamu benar-benar berencana untuk meminta bantuanku? Tentu saja, jika bukan karena penampilanku, kamu pasti sudah mati di sini. Suke berkata tanpa basa-basi. Ha, ha, tapi meskipun aku sudah memulihkan tubuh fisikku, aku tetap tidak bisa keluar. Percuma saja meski kau menginginkan namaku, konfusian berjubah putih menggelengkan kepalanya. Suke langsung tertawa, itu pasti, sejujurnya, selain mewarisi tubuh perkasa, aku juga mendapatkan seni sihir dari Raja Netherworld. Aku juga tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Apa? Konfusianisme berbaju putih terkejut dan berkata dengan gembira, apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini? Apakah aku perlu berbohong padamu? Suke tersenyum. Apa yang dia katakan memang benar. Setelah mewarisi tubuh Tiran, ia juga memperoleh seni sihir dan kekuatan supernatural. Itu adalah seni pedang yang dibuat oleh Pluto, bernama Nine Nether Hadeslas. Itu sangat kuat saat digunakan dengan Tyrant Body. Ada pun cara untuk meninggalkan tempat ini, bahkan lebih sederhana. Selama dia menghancurkan jalan batu dengan tubuh perkasanya, dia bisa mematahkan semua batasan di tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Haha, sangat bagus, sangat bagus. Sepertinya aku belum ditakdirkan untuk mati. Aku benar-benar bertemu dengan orang yang menarik sepertimu. Anak muda, aku sangat memikirkanmu. Konfusian berjubah putih tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dia terjebak di sini dan telah lama melihat hidup dan mati. Dia juga telah memotong harapan untuk bertahan hidup. Namun, kemunculan Suke mengubah nasibnya. Setelah dia memulihkan tubuh fisiknya, dia juga terkejut saat mengetahui bahwa alam fisiknya telah membuat lompatan besar. Ketika dia datang ke sini, tubuh fisiknya baru mencapai alam pencapaian kecil. Dia tidak berharap untuk mencapai alam pencapaian besar tanpa sadar di bawah tekanan reinkarnasi fisik di jalan batu. Meskipun dia tidak mendapatkan tubuh perkasa, itu adalah berkah tersembunyi. Suara mendesing. Saat ini, Suke telah jatuh dari langit dan kembali ke jalan batu. Sejak dia mewarisi tubuh perkasa, tangga batu dan altar dihancurkan. Jalan batu ini juga kehilangan kekuatan reinkarnasi fisik dan tidak lagi menghasilkan reinkarnasi untuknya. Suke berjalan jauh dengan aman dan tanpa cedera. Dia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada awan. Teman mudaku, apa yang ingin kamu lakukan? Konfusian berjubah putih melihat mata Suke bersinar dan tidak bisa tidak bertanya. Senior, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Sudut mulut Suke naik. Mulut konfusianisme berjubah putih tiba-tiba berkedut. Jangan bilang kamu ingin memasuki kabut putih untuk mencoba kekuatan tubuh perkasa? Heh, heh, kamu sudah menebaknya. Suke tersenyum dan menginjak petir. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan langsung tersapu. Bang! Saat berikutnya, disertai dengan suara keras, Suke tiba-tiba berhenti di depan awan, dan tanah langsung retak. Sungguh tubuh perkasa yang kuat? Suke segera berseru. Baru saja, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatan petir 3000 volt, tetapi kecepatannya telah menembus batas sebelumnya. Ini jelas merupakan efek magis dari kekuatan fisik. Dan tidak hanya kecepatannya menjadi lebih cepat, tetapi bahkan kekuatannya telah meningkat pesat. Baru saja, dia tidak memperhatikan kekuatannya sendiri dan mendarat dengan santai. Akibatnya, tanah hancur. Dengan cara ini, kekuatan pukulan ringanku sebanding dengan King of Tough Acting Fist dengan 50.000 acting tough points. Suke membandingkan kekuatannya sendiri dan sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh awan di depannya. Dia benar-benar ingin mencoba untuk melihat apakah awan ini, yang dapat langsung menghancurkan armor dari artefak surgawi yang lebih rendah, dapat melukainya. Ini sama saja dengan membandingkan mighty body-nya dengan artefak surgawi yang lebih rendah. C. Saat jarinya menyentuh awan, tiba-tiba terdengar suara kecil, lalu gumpalan asap putih membubung. Apa? Tidak. Suke tiba-tiba terkejut, dan wajahnya penuh keheranan. Setelah jarinya menyentuh awan, awan tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi juga menembus permukaan kulitnya dan masuk melalui pori-porinya. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, awan agung bergulung dengan keras, seperti awan dan gelombang badai, menyapu. Sialan. Suke tanpa sadar ingin menarik tangannya, tetapi hanya dalam sekejap mata, awan yang menyelimuti sekeliling tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan semuanya mengalir ke tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya diselimuti es putih, mengeluarkan gumpalan udara dingin, tapi itu luar biasa keras. Apa? Apa yang terjadi? Suke sedikit bingung, dan dia tidak bisa memahami lengannya sama sekali. Pada saat ini, konfusian berjubah putih bergegas dan berkata dengan wajah serius, teman kusu, keluarkan artefak surgawi dan sentuh dengan tangan kanan ini. Mendengar ini, Suke tidak bertanya lagi. Dia segera mengeluarkan helm seukuran telapak tangan dari sistem storage space dan menyerahkannya kepada konfusius berjubah putih. Konfusian berjubah putih tertegun, dan kemudian dia tersenyum sedikit. Dia mengambil helm kecil itu, menyuntikkan gumpalan kekuatan inti surgawi, dan mengaktifkan helm itu. Saat berikutnya, helm seukuran telapak tangan memancarkan kecemerlangan, dan langsung dipadatkan menjadi helm yang dipasang di kepala konfusianisme berjubah putih. Jelas, ini adalah alat pelindung tingkat artefak surgawi rendah. Teman kusu, kamu harus tenang. Aku baru saja dibangkitkan, jangan bunuh aku lagi. Konfusian berjubah putih itu tersenyum pahit. Lagi pula, efek artefak surgawi rendah ini hanya bisa dilihat setelah diaktifkan. Jangan khawatir, senior. Nyatanya, aku punya beberapa musuh yang merepotkan di luar. Kamu harus hidup untuk membantuku menghadapi mereka. Kata Suke sambil tersenyum. Segera, dia mengangkat lengannya yang tertutup es, mengulurkan satu jari, dan perlahan mendekati kepala konfusianisme berjubah putih. Retakan. Begitu jarinya menyentuhnya, helm di kepala konfusianisme berjubah putih, yang dipadatkan oleh kecemerlangan, langsung retak. Mata Suke berbinar, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan. Bang. Dalam sekejap, seluruh helm hancur, bahkan tubuhnya, helm seukuran telapak tangan, langsung retak dan tergores di tempat. Benar saja, dikatakan bahwa ketika Tyrant Body terbentuk, ia memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan semua hal. Aku tidak menyangka kamu akan mengintegrasikan Ocult Ice dan Ghost Fog dan mencapai Ocult Ice dan Ghost Fog Hand? Konfusian berjubah putih itu tertawa. Terima kasih telah menonton!